Bom besar milik posukan militer Rusia gagal meledak. Bom seberat 500 kg itu berhasil diabadikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dymtokuleba dalam laman Twitternya. Bom milik posukan Rusia ini jatuh di rumah penduduk di kota Kernyhev. Dalam foto yang dicuitkan pada Minggu 6 Maret 2022, tampak benda besar tersebut jatuh namun gagal meledak. Dalam cuitan tersebut terlihat juga puing berserahkan di sekitar bom tersebut. Bom yang gagal meledak ini membuat bangunan rumah warga runtuh karena tertimpa bom itu. Seperti diketahui, konflik antara Rusia dan Ukraina kini telah memasuki hari ke-12 pada Senin 7 Maret. Di tengah invasi posukan militer Rusia ke Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat mengataikan bahwa dirinya terancam terbunuh. Zelensky mengataikan ia adalah target utama dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dampak invasi tersebut banyak warga sipil yang kemudian menjadi korban. Namun, berdasarkan info terbaru, pada Senin 7 Maret, pemerintah Rusia dan Ukraina telah menyepakati adanya gencatan senjata untuk membiarkan warga sipil keluar terlebih dahulu dari zona konflik. Meski begitu, pertemuan Rusia dan Ukraina untuk gencatan senjata akhir belum bisa terlaksana karena tidak adanya kesepakatan antara kedua negara ini. Beberapa waktu ini Rusia selalu kalah setiap memasuki latihan. Bahkan video detik-detik sebuah helikopternya terbakar karena rudal beredar di media sosial. Beberapa pengamat kemudian menyebutkan kelemahan utama Angkatan Udara Rusia hingga selalu gagal memasuki langit Ukraina. Setelah deklarasi invasi penuh, para analis memperkirakan militer Rusia akan langsung menghancurkan Angkatan Udara dan Pertahanan Udara Ukraina. Namun hingga kini, sebagian besar jatuh tempur Rusia masih berada di darat. Kiv mengklaim telah menembak jatuh 29 pesawat Rusia. Kunci dari peperangan modern saat ini adalah dengan menunjukkan superioritas udara secepat mungkin. Namun, tampaknya Rusia enggan melakukannya di Ukraina. James dari perusahaan intelijen sumber terbuka global mengatakan masih belum diketahui secara pasti. Alasan Angkatan Udara Rusia belum juga menguasai wilayah udara Ukraina. Padahal menurut perkiraan, Rusia memiliki 132 pesawat pengebom, 832 jatuh tempur, dan 358 pesawat angkut. Sangat lebih banyak dibandingkan Ukraina yang tidak memiliki pesawat pengebom, hanya memiliki 86 jatuh tempur, dan 63 pesawat angkut. Ukraina hanya memiliki 66 drone yang didapat dari Turki. Meski sangat jauh perbandingannya, namun Kiev mampu menerbangkan aset udaranya dengan baik dan menimbulkan kerusakan di pihak Rusia. Alasan Angkatan Udara tak kunjung menguasai langit Ukraina adalah karena strategi perang Vladimir Putin. Strategi dirancang untuk meruntuhkan pertahanan Ukraina tanpa perlu unggul di udara. Namun hal ini tampaknya gagal dilakukan. Pertahanan udara di Kiev dan kota-kota lain dalam kondisi yang baik, sehingga kondisi ini menempatkan Rusia pada posisi dilematis. Jika menjatuhkan bom dari ketinggian akan aman, tapi mempertaruhkan korban sipil, sementara jika terbang rendah akan berisiko ditembak jatuh. Rusia disebut akan bersiap untuk membombardir Odessa di pantai Laut Hitam Ukraina. Hal itu diklaim oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Penghancuran disebut akan dilakukan di kota pelabuhan utama Odessa. Dikutip Al Jazeera, hal itu diketahui dari pidato yang disiarkan televisi pada Minggu 6 Maret 2022 oleh Zelensky. Kini pihak Rusia disebut sedang bersiap untuk menghancurkan Odessa. Hal itu lantaran disebut bahwa pasukan Rusia menuju ke barat di jalan menuju Odessa. Dengan adanya aksi tersebut, ia mengatakan bahwa tindakan Rusia dianggap telah menjadi kejahatan perang sepanjang sejarah. Terkait dengan klaim yang dilakukan Zelensky, pihak Rusia tak segera menanggapi. Seperti diketahui bahwa Ukraina kini telah dikepung Rusia dari tiga penjuru yakni udara, laut, dan juga darat. Rusia menguasai kota Kerson dan mengepung pelabuhan Mariupol dan juga Odessa. Kini disebut akan menjadi target selanjutnya. Sekitar 1 juta orang tinggal di Odessa. Odessa pun dikenal sebagai pelabuhan kosmopolitan di pantai selatan Ukraina dengan penutur bahasa Ukraina dan Rusia serta minoritas Bulgaria dan Yahudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!